Kita ke informasi selanjutnya beragam cara dilakukan masyarakat Indonesia untuk merayakan hari kemerdekaan pada 17 Agustus. Salah satunya adalah dengan menggelar beragam perlombaan. Jadi beragam lomba yang sering dilakukan tiap tujuh belasan, ada beberapa lomba unik yang bisa membuat orang tertawa sampai terpingkal-pingkal. Penasaran seperti apa keunikannya? Berikut informasinya untuk Anda. Terima kasih. Ide-ide kreatif memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia juga muncul secara spontan dan membuat pemonton terhibur. Seperti lomba ketangkasan mengendarai sepeda di atas lintasan papan yang licin dan sempit. Kekasikan memimpin lomba tarik tambang. Posit tarik tambang ini terjunggal justru saat lomba akan dimulai. Inilah kemerdekaan dan keucuan kirkah para suami di desa Beringin, Magelang, Jawa Tengah saat melakukan aksi minum susu dalam botol bot bayi di pangkuan sang istri. Layaknya seorang bayi mereka pun secara cepat mencoba menghabiskan susu sampai ditepuk-tepuk dan dikipas oleh sang istri. Tidak hanya manusia, hewan pun ikut memeriahkan rayaan kemerdekaan Indonesia. Di Padang, Sumatera Barat, beruk mengikuti lomba panjat pinang. Karena pesertanya adalah beruk, hadiahnya tentu saja bukan baju, sandal, sepeda, ataupun TV, tetapi cukup buah kelapa. Pemenangnya tentu saja beruk yang pertama kali menjatuhkan seluruh buah kelapa yang ada di puncak. Penonton yang menyaksikan panjat pinang beruk ini pun ramai. Penonton merupakan badan sekitar dan temunan jalan yang kebetulan belitas. Nah, ini yang terakhir dan tidak kalah uniknya. Para ibu rumah tangga perkasa di desa Masaran Bajar Negara Jawa Tengah ini mengikuti lomba 17-an yang cukup ekstrim. Mereka aduk kuat menarik mobil pick-up dengan seutas tali sejauh 200 meter dari start hingga finish. Meski berat, mereka tetap semangat mengikuti lomba ini. Seluruh tenaga mereka keluarkan untuk menjadi yang terkuat dan bisa membawa pulak hediah berupa peralatan dapur. Tidak mau kalah dengan kaum ibu, laki-laki pun ikut lomba tarik mobil. Namun khusus untuk laki-laki yang ditarik bukanlah mobil jenis pick-up, melainkan truk yang memiliki berat puluhan ton. Mereka pun berusaha menjadi yang terkuat demi hadiah-hadiah menarik. Lomba tarik mobil ini digelar warga sebagai ajang olahraga sekaligus mengeriakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-72. Tim Liputan MNC Media, Untukmu, Indonesia.